Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma Jadi hari ini aku akan nge-review sebuah buku horror yang judulnya Ini dia Ranjat Kembang Pasti teman-teman yang udah ngikutin review aku yang pertama itu Sewudino dan juga Jahanur Ireng Pasti udah nungguin nih Aku buat nge-review Ranjat Kembang Ya ini baru banget beres aku baca Jadi mari kita langsung aja Seperti yang udah teman-teman tau Ranjat Kembang ini ditulis oleh Simpleman Yang merupakan trilogi Sewudino Tapi kalau trilogi kan berarti bukunya harusnya tiga kan ya Tapi sebenernya si Ranjat Kembang ini ada lanjutannya lagi nanti Yang judulnya Rogot Nyowo Asumsi kita sih kayak gitu ya Tapi sebenernya ya emang udah ada info Kalau Simpleman bakal ngelanjutin si Ranjat Kembang ini Dengan judulnya Rogot Nyowo Berarti jadi empat ya Oke sebelum kita ke pembahasannya atau ke reviewnya Aku mau kasih tau kalian dulu tentang sinopsis si Ranjat Kembang ini Tapi aku juga mau ngajak kalian dulu buat flashback ke buku-buku yang sebelumnya Ini kita taruh dulu Aku sudah bikin kayak apa ya namanya Kayak bikin syaratetan lah oret-oretan gitu Dimana aku udah ngerangkum cerita yang ada di Sewudino dan juga Janur Ireng buat review kali ini Jadi kalau reviewnya agak panjang ya mohon dimaafkan ya Karena semuanya ada kaitannya Jadi si Sewudino ada kaitannya dengan Janur Ireng Janur Ireng pun ini nanti ada kaitannya dengan si Ranjat Kembang Dan nanti juga ada kaitannya dengan si Rogot Nyowo tadi Karena buku ini tuh punya masalah atau konflik yang emang sangat rumit Makanya ini perlu banget nih buat kita flashback ke si dua buku sebelumnya Yaitu Sewudino dan Janur Ireng Jadi kita langsung aja Jadi Sewudino itu adalah santet seribu hari yang membinasakan satu keluarga besar Yaitu keluarga Atmojo Jadi si Atmojo ini kalau di Sewudino dia berusaha untuk mematahkan santet itu Dimana dia mati-matian memperjuangkan keselamatan Dela Atmojo Yang merupakan cucu kesayangan dan satu-satunya Satu-satunya yang tersisa di keluarga Atmojo Kalau misalkan si Dela ini selamat Maka si santet ini akan gagal dan akan balik ke pemiliknya Santet Sewudino ini dikirim oleh Sabdo Kuncoro Yang memiliki perewangan berupa iblis kambing hitam Yang bernama Bokolono Nah kenapa si Sabdo Kuncoro ini bisa mengirim santet Sewudino Itu ada alasannya di buku kedua yaitu Janur Ireng Nah sekarang kita ke buku keduanya Jadi buku kedua ini menceritakan tentang santet yang bernama Janur Ireng Dimana si Janur Ireng ini akan menewaskan seluruh anggota keluarga dan juga tamu yang menghadiri pesta pernikahan pada saat itu Dan targetnya adalah keluarga Kuncoro beserta keluarga nyata terkecuali intan Kuncoro yang menjadi kunci dari si Sewudino ini Janur Ireng ini diprakarsai oleh Karsa Atmojo Yang punya motif untuk menggulingkan kekuasaan si Kuncoro Jadi si Karsa Atmojo itu berbarengan dengan keluarga yang lain Keluarga terhati itu lain Dan juga Sabdo Nah ini emang Sabdo ada hubungannya nih Untuk menggulingkan Kuncoro yaitu ayahnya sendiri Dan dari sinilah yang akan menjadi penyebab rogot nyowo Tapi sebenarnya si Sabdo pun gak sereng Bukan gak seretepi gak nge Bahwa sebenarnya dia lah yang menyebabkan kehancuran bagi keluarganya sendiri Terlepas dari kerjasamanya antara dia dan juga Karsa Atmojo Itu tadi ringkasan singkat di Sewudino dan juga Janur Ireng Nah kita masuk ke ranjat kembang Di ranjat kembang ini ada tiga pintu cerita Yang pertama kembang Wijaya Kusuma Yang kedua padusan itu Dan yang ketiga lemah layak Ketiga pintu cerita ini berhubungan langsung dengan rogot nyowo tadi Yang merupakan santet yang dilepaskan akibat melanggar perjanjian dengan ratu yang dibuat oleh Krapito Nah melanggar perjanjian ini ada hubungannya dengan yang tadi Si Janur Irel Jadi memang si Karsa Atmojo ini tuh kayak berusaha untuk menggulingkan Kuncoro Dan mengubah alur ranjat kembang Tapi malah berbalik Yang jadinya melanggar perjanjian dengan si ratu itu Itu yang aku tangkap ya sampai saat ini Dan tiga pintu cerita ini Yang pertama itu kembang Wijaya Kusuma Itu berhubungan dengan Karsa Atmojo Ini tuh cerita kedua yaitu Padusan Pitu ini gak ada hubungannya sama Karsa Atmojo Tapi ini tuh kayak ada cerita lain di balik si Trah Pitu ini Kan ada Trah Pitu, ada Padusan Pitu Kalau Trah Pitu tuh ada keluarga, tujuh keluarga Kalau Padusan Pitu ada tujuh Padusan itu kayak pemandian gitu Tujuh pemandian Dan tujuh pemandian ini tuh dijaga Ini dua ya, kayak yang kedua Dijaga oleh orang-orang yang memang udah dikasih amanatnya lah Ada tanggung jawabnya Nah ini berhubungan sama Mira Yang merupakan jurnalis juga Dan ada hubungannya nih sama penjaga Padusan Pitu Salah satu penjaga Padusan Pitu Jadi kalau di yang pertama itu masih ada hubungannya dengan Atmojo Kalau di yang kedua ini muncul karakter baru lagi yang bernama Mira Nah yang ketiga ini juga muncul karakter baru lagi Nah kalau di pintu cerita ketiga yang lemah layat ini Karakter barunya bernama Agus dan Ruslan Dimana Agus dan Ruslan ini tuh bersahabat Dan sama-sama masuk ke wilayah lemah layat Lemah layat ini adalah satu area tanah yang diisi banyak pocong di dalamnya Ngeri kan? Ya lemah layat ini merupakan tanah yang memang dulunya ini banyak dipakai untuk persembahan gitu lah Kalau nggak salah ya Dimana banyak banget darah yang tumpah ruah disitu Darah persembahan buat ritual gitu Dan ya disitu juga ditanemin banyak sekali sobekan-sobekan dari kain kafan Yang menyebabkan si pocong dari yang pemilik kain kafan ini tuh ada disitu buat ngejaga si lemah layat ini Dan kebetulan Agus dan Ruslan ini tuh berhubungan dengan lemah layat itu Yang tidak disangka adalah tiga pintu cerita ini Yang tadi yang kembang Wijaya Kusuma, Padusan Pitu dan lemah layat Yang pertama itu keluarga Atmojo Yang kedua Padusan Pitu adalah Mira Yang ketiga Agus dan Ruslan Ini tuh berhubungan semuanya dengan Rinjani Yang pertama itu memang si Rinjaninya dicari sama keluarga Atmojo Yang kedua itu Rinjaninya yang mencari karakter yang kedua yang si Mira ini Tapi kalau di yang ketiga itu agak aneh Soalnya pas epilognya si Agus menyebut Rinjani sebagai ibu Padahal Rinjani disini merupakan sosok gaib Yang punya kekuatan melebihi perewangan-perewangan yang dimiliki oleh Trapitu Nah apakah si Rinjani ini punya hubungannya dengan yang namanya sosok ratu Atau sebenarnya si Rinjani ini adalah sosok ratunya sendiri Tapi si Rinjani ini yang ngasih tau kepada ketiganya bahwa Rogot Nyowo akan dilepaskan Gak, gak penasaran gak sih? Rogot Nyowo akan jadi cerita seperti apa nih? Dan akan seserem apa nih nanti si Rogot Nyowo Karena yang kita tau Janur Irangai udah serem Terus Agudino juga udah serem Orang Jet Kembangnya ini udah kayak Apa ya, sekuelnya mungkin ya Jadi kayak epilognya lagi Tapi masih berhubungan dengan inti cerita Cuman kayak side story gitu loh Kayak gitu, side story yang nantinya berhubungan dengan inti cerita Si Rogot Nyowo ini Karena kalau misalkan gak ada Ranjat Kembang Nanti pembaca tuh akan bingung gitu Tiba-tiba kok ada Rogot Nyowo Dan di Ranjat Kembang ini pun Akan dijelaskan berbagai penjelasan mengenai si Trapitu Nah itu tadi, jadi itu adalah sedikit cerita mengenai si Dari yang pertama kan ya Dari si Sewodino Terus Janur Irang Dan juga hubungannya dengan Ranjat Kembang Kalau misalkan aku kepanjangan Terus agak spoiler Ya mohon dimaafkan lah ya Aku udah berusaha buat Nggak spoiler Tapi karena ini udah terlalu rumit Makanya ya aku jelasin kayak gitu aja ke kalian Terus kalian boleh skip Nggak apa-apa Tapi sekarang kita ke reviewnya Seperti buku-buku Snipermen yang sebelumnya Aku puas banget sama penulisan Dan juga plot cerita si Ranjat Kembang ini Ini adalah buku dari penulis favoritku Yang kedua setelah kisah Tanah Jawa Yang selama ini aku tungguin Aku selalu tungguin bukunya terbit Karena aku nungguin nih Si Ranjat Kembang Di Ranjat Kembang itu Rogot Nyowo aku nungguin banget Teman-teman yang disini yang masih bingung Trahpitu itu siapa Terus keluarganya apa aja Terus di bawahnya Trahpitu itu ada siapa aja Ini tuh akan dijelasin di Ranjat Kembang ini Meskipun memang nggak semua ya Kalau di Ranjat Kembang ini khusus ke si Karsa Arnojo Yang jadi kunci konflik ini terjadi Dan di bawah Arnojo ini juga nanti ada kayak keluarga-keluarga Yang mengikut serta ke si Arnojo ini Jadi Arnojo ini punya Ranjat Kembangnya sendiri gitu Nah nanti si Trahpitu juga ini kan merupakan Ranjat Kembangnya dari si Ratu Yang aku dapat kayak gitu ya Jadi Ratu ini punya Ranjat Kembangnya Yaitu tujuh kelopak bunganya itu ya si Trahpitu itu Nah si Trahpitu ini setiap keluarga kayak punya Ranjat Kembangnya sendiri gitu Dan di buku ini juga dijelasin mengenai si Trahpitu itu sendiri Jadi kan ada tujuh keluarga Dimana setiap keluarga ini tuh punya perewangannya sendiri Itu juga disebutin perewangannya apa Bentuknya kayak apa Terus bagaimana mereka melaksanakan ritual Agar bisa dapet perewangan itu Jadi kalau misalkan si Kuncoro yang kita tahu Dia harus menikahi masih di dalam satu keluarganya gitu Menikahi saudara-saudara Itu kan sebenarnya kalau dalam agama tidak boleh ya Tapi yang namanya pemuja iblis ya itu harus dilakukan Terus kalau misalkan keluarga Atmojo Dia harus memakan daging lelukurnya Memakan daging orang tuanya itu Terus kalau misalkan ada juga yang lain tuh Yang kayak Aduh aku agak gimana gitu ngomongnya Ya berhubungan sesama jenis Ada yang kayak gitu Terus ada yang makan banyi Ada yang kayak gitu juga Pokoknya serem-serem deh Itu ada tujuh dan semuanya punya ritual kotornya sendiri Sumpah ya aku enjoy banget baca buku ini Udah kayak gak ada celah Ini juga udah berapa oke 15 menit aku ngomongin buku ini Kayaknya ngomongin segini udah gak cukup Bisa sampai setengah jam Tapi oke mungkin dicukupkan sekian aja Karena banyak banget sih yang harus diceritain Kalau misalkan temen-temen mau diskusi Boleh langsung komentar aja Atau kalau misalkan mau DM Silahkan DM ke Instagram aku Pokoknya aku rekomendasiin banget Buat kalian buku ini yang memang suka horror klinik Terus juga suka yang memang berbau misteri Suka yang berbau thriller Darah-darahan Buku Ranjat Kembang ini atau trilogi Sewodeno ini memang cocok banget buat kalian Buku Ranjat Kembang ini cocok banget buat kalian baca Udah kayak gitu aja Dan thank you banget yang udah ngedengerin Aku cuap-cuap sampai 15 menit ke depan Oke kayak gitu aja Dan thank you banget yang udah nontonin video ini sampai habis Dan terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye